Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini kita akan pergi ke pangandara berangkat kew2 sinar matahari deh seram ini bersinar tuh hebat bersinar terang nah sudah kosong dari penuh Wow mobil baru deh 16 sejauh ini masih masih lancar belum macet udah mudahkan sampai tujuan tidak terjadi untuk macet kita sudah sampai di daerah sekarang ini atau daerah ke harapian ya pada yang bersifatkan ke daerah harapian dan kondisi atau pada penuh lintas ini malah kawang di sini mah malah kosong ya dan cuaca mendung waduhnya bagaimana kalau hujan nanti ngodainya tidak seru kalau hujan maka laur ya udah mudah saja cuaca mendung ini ke tidak sampai hujan yang besar kalau bisa mah turun hujan yang kecil ada terserah lagi tuh gini nah sudah tidak boleh lagi lagi nah ini ada apa 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 ujian yang keking mungkin wah hujan pengandaran lagi wuih kita istirahat dulu ini di kita sampai di pengandaran tapi belum sampai ke pantainya masih mencari-cari jalan yang ke eh pantai timur jadi masih belum ketemu ke berhujan bisa wah kita istirahat dulu di pinggir jalan ini juga nggak tahu dimana eh pokoknya udah ke hampir dekat ke pantai tuh hujan guys kita melalui gerbang pantai timur dan ternyata harus dibelokan ke arah kanan yang nggak tahu bagaimana eh padahal tuh pantai sudah ada kayaknya itu pantainya bukan bukan untuk wisatanya bukan untuk wisata tapi untuk jalan-jalan 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 ini ini gerbangnya tapi tidak oh ini jalan merah ya ini jembatan merah ini yang kayak si akal itu si jurnai jawin jurnai apa ya ini dia jembatan baru katanya ini jembatan merah tapi kalau nggak merah merahnya cuma di pinggir-pinggir aja tuh pantai deh wah wah ini jembatan merah yang ini tuh keren banget masih buka mana deh kalau di sini lah Sibu makalah kamana Wow tuh si ibu kedang tuh 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 oh si ibu ada kayaknya sudah sudah kabur ke depan ada Wow ini pemandangannya bagus sekali guys ini suasana di pantai timur Oh pengen tadi tuh nggak boleh kesana karena gitu ya itu mau buat kapal tempat-tempat kapal nelayan Wah ini pemandangannya keren sekali guys nah ini kayaknya jembatan merah nih baru saya ke sini padahal saya orang kali bujang udah saat besok ya Wow ini jelasan keren banget pemandangannya nah nanti kita akan lanjutkan perjalanan ke arah sana sekarang mau berfoto-foto dulu di sini tuh tadi kita masuk di arah sana ternyata bisa nama cuma untuk tempat bersandarnya kapal-kapal nelayan kan jadi kita di tidak diperolehkan di anjurkan untuk belok ke arah kanan nah nanti kita ke jembatan ini jembatan merah dan terus melanjutkan perjalanan ke arah sana atau kemana ya nanti kita kesana jalan-jalan Hai nah nih ombak naik teman jero deh foto-foto lawe jadi yuk cuacanya agak mendung tapi sangat cocok terlalu tempur wisata karena ulepon mendung tapi tidak sampai turun hujan jadi kita bisa dengan santai menikmati pemandangan di pantai timur ini tanpa terganggu di matahari dan hujan cuaca yang sangat ideal luasana pemandangan di sekitar jalan di pantai timur memang sangat bagus ya sangat menggoda untuk selfie-selfian atau mengambil gambar mengambil foto atau bahkan membuat video disini banyak orang yang melintas kesini berkesempatan untuk ke pinggir dulu untuk foto-foto dulu setelah foto-foto baru melanjutkan perjalanan wah ini langit agak mendung mudah-mudahan saja aman ya tidak sampai hujan deras nah ini adalah suasana di pantai timur pengantaran kayaknya disini nggak bisa berenang bebas ya seperti yang di pantai barat mungkin nanti kita akan mencari spot-spot yang bisa berenang anak-anak sekarang kita menikmati pemandangan tuh ibu negara masih sudah sibuk untuk selfie hahaha deh di foto tuh deh di foto tuh deh nah ini gak mau jadi deh nah itu deh okaylah ayo ibu selfie dulu menghabiskan kerisih memang pemandangannya ini sangat menggoda untuk selvin tuh waduh mungkin kami lari-lari pantai ini hidupkan rumahnya tersiasa ngomong jay tuh batuknya ameng diditomu kok di pinggir atuh lah yuk tuh lakukan ngomong jay tuh di pinggir doang kita diditong ngomong jay namanya tempat ngomong jaynya paling mana? paling diditu sih ngomong jaynya langsung ngomong adik tuh adik tuh waduh ayo tuh deh kadi itu mah ayo yuk adik tuh cina dek doang ngomong jay lah parkirnya sebarang terserah tuh tak mau ngomong jay paling mana gitu wah ini berdatangan para wisatawan dari jauh kayaknya pakai mobil eh family rupangan darang kakak menteramandari panah tersiasa ngomong jay paling mana? tadi itu mah padahal itu tuh iya dan iya tuh lurus kata itu kakak patah yang baru udah kata kayak gelok kanan lembus tempat-tempat ngomong jay kan kata-kata pintu tangan alam kalau buat pantai timur kan nih? oh pantai barat pantai timur itu tersiasa ngomong jay? itu biasa ada omong jay di sini oh oh kan dimana jurus gitu gimana? kayak nembus gitu belok kanan gitu ke pantai barat cina bu? jadi memang tetiasa tetiasa kan jalan dia tetiasa kat itu apa ke pantai barat? pantai barat oh yuk ke pantai barat dulu jadi mah tetiasa ngomong jay cina nah jadi mau jangan foto-foto mongkul deh terus foto-foto nantas warut vuent mongkul dua sepertinya dua dua satu sekret dari kita pengen juntojir sementara yang add mereka jika tutup kamar mana di situ nya jika di situ ada p tambang dia tiga want kamu di situ kamu ayo kita pindah ke pantai barat den gua pandai pada timurnan tuh cuma untuk selfie pemandangan tak nombok lagi arah geng gitu tuh iya mau jahe banget itu mapinu deh pantai barat mah ayo pantai timur mantepinu ngomong terdiasa ngomong-ngomong dah ombaknya agam pada timur mantu nggak bisa ngomong-ngomong ianya dia harus pindah dulu ini teh padahal disini pemandangannya oke tuh kan ya tuh wah ini sini maka ada hotelnya pantai timur mah begini tuh wah ombaknya gede-gede tuh bahaya jadi mati nggak boleh berenang apalagi anak-anak berenang nggak boleh nggak boleh tetep juga simak bolanya juga foto-foto selfie tuh si ibu mau yang foto-foto itu ada basuhan mungkul ceng wajay tuh badut tuh badut bener luas tuh deh kayak badut deh lucu deh supaya ini pengandaran sunrise nih pengandaran sunrise Iya ini pantai timur ayo matahari terbit di timurnya Oh di sana sunrise tadi jam setengah 6 di pantai barat nah sana ne Sunset macet begini mah tuh tuh pakai mobil kecil wah macet kalau pakai mobil macet pakai motor kalau pakai motor bisa selifat-selifat dua dan kecil kecilnya pakai motor hebat tuh macet kalau pakai mobilnya bisa satu jam mungkinnya kalau pakai mobil ini dari pantai timur ke pantai barat tapi kalau pakai motor mak bisa santuy banyak mobil-mobil yang pencoba ke macetan karena maka total tidak bergerak sambil bisa pesen bubur dulu wah ini apa deh wah itu enak perahu deh ayah pada naon gitu tuh wah itu ada yang mau mau itu naik banana boot banana boot banana boot banana boot wah macet total deh wah itu apa tukang pecah deh ada tukang pecah deh ada tukang pecah wah itu banyak mobil deh si ibu mana sih ibu deh sewa dengan besok dengan macet wah macetnya tuh disini tempat naik Sunrise Anita water spot tuh ada bonana boot banana naonde itu banyak ada kreji sampolin ada water jam upo butterfly new aqua la new aqua glade wah itu permainan-permainan air yang memicu adrenalin dan memicu isi dompet tuh wah seluruh disini takut eh takut bayarnya dan takut di airnya tuh waduh jeleng-jeleng-jeleng begitu kita lanjut ini adalah pasar di pantai timur Nanjung Endah wah ini pasarnya cukup besar dan ramai ya tapi nggak tahu di dalamnya bagaimana kita nggak sempat jalan-jalan ke dalam pasarnya tapi kayaknya lumayan lengkap ya dan ini juga banyak makanan restoran-restoran aduh di depan macet lagi guys macet terus masih macet masih panjang wah itu disana ada apa tuh ada air mancur ini tempat apa sih ya mungkin untuk banana boot yang kayak gitu ya wisata air wah itu ada air mancur itu nih sepanjang jalan menuju pengandaran ada iklan air menari dan sinar-sinar begitu dimana itu ya apakah mungkin air menarinya yang ini kayaknya kayaknya kalau yang ini terlalu kecilnya air menarinya kita lanjutkan perjalanan tapi karena tersendat ya bagaimana lagi ini kita harus menikmati kemacetan-kemacetan ini untuk itu bagi kalian yang akan ke pengandaran diharapkan ditunda dulu ya satu bulan karena kalau sekarang sekarang mah waduh macet total atau kalian jika kalian sudah tidak kuat untuk ke pengandaran usahakan menggunakan motor karena kalau menggunakan mobil waduh macet tuh macet seperti ini kalau naik mobil macet total tidak bergerak kalau pakai motornya lumayanlah bergerak sedikit-sedikit kan enak tuh bisa 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 terus maju kalau pakai mobilnya macet total wah seberapa jam itu kesel belum lagi pingin ke air belakang macet ini kecilnya dan akhirnya sampai juga ke pantai wow inilah suasana pantai barat pengandaran Yang penuh sesak Dengan orang-orang yang berlibur Libur Lebaran Bindu banget guys Jadi bagi kalian yang menuju Atau belum berangkat Ke pantai Pangandaran Lebih baik ditunda dulu Mungkin besok lagi ya Atau nanti siang habis lohor Karena Kalau untuk pagi sekarang ini sampai siang Bindu banget Bindu banget Jadi sesuaikan Jadi sesuaikan Atau kalian siap Bermacet-macet ya Karena di jalanan Motor mobil gak bisa bergerak Gak tau sampai kapan Saya juga pulang Mungkin Sampai nanti Waduh Ini bagaimana Tuh Pinuh banget Nah ini ada sawak Kalau gak tau nih Korosnya Dimana Ya ke ketinggalan Wow Itu cagar alam Wow Ini Nantai nyatai saja Saya mau kuncing pun susah Pinuh Pinuh WC dan kamar mandi Pinuh guys Yang mengenai orang Kalau tidak pakai Periwit Kepal kalispalnya banyak Wah Kayu banget nih Banyak yang Kakapalan di tengah lautan Saya nyari dulu ya Gimana nih Wah Mana dia Tidak ada Wah, inget lagi Anak-anak ayah lagi Main Seru banget ini Wah, ini orang-orang berserakan Ini di pasir Ini tidak ada yang awal Ini Sendirian saja Sampai jumpa 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 jumpa Sampai 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 jumpa selamat menikmati 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 Hai waktu jam 7 tadi kere jalan Bobo deh 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 mah tadi tadi jam 7 akhirnya setengah 10 pas 2 jam setengah deh tetep Asiana kok coklat tuh hahaha kali elang udah enjing dimang api penjing siapa tuna canak sendalna awc tapu hahaha 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 dapatAT saya hanya dapat selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati